Dan kita akan kembali membahasnya bersama Bang Habib dan Bang Eriko serta Mas Toto. Tadi, Mas Toto saya ingin ke Anda, tadi Bang Habib menyatakan memang masih menunggu keputusan dari seluruh Parpel Koalisi untuk meminang ya, Gibran menjadi cawpres. Kemudian Bang Eriko bilang ini seolah-olah sudah disiapkan putusan MK ini. Nah, kalau Anda memandang putusan MK ini seperti apa? Plot twist atau sudah bisa Anda prediksi, Mas Toto? Ya, pertama saya mengucapkan selamat ulang tahun buat Pak Prabowo ya. Kedua, Pak Dalam Habib hari ini kan, kalau saya tidak salah, sebenarnya ramai. Ketain MK ya tadi, gantung kacamata dari mana. Tapi kan kalau kita lihat, bebannya kalau dari Bang Pak Mirindra enteng-enteng saja. Karena ketika misalnya muncul isu terkait politik dinasti, yang kena itu kan bukan Pak Prabowo, bukan Mirindra, bukan Pak Habib, tapi Pak Jokowi dan Mas Gibran dan keluarga. Jadi memang dari sisi politik, beban persepsi ini malah kemudian muncul di Pak Jokowi. Kenapa juga lebih kepada Pak Jokowi yang punya ipar di Mahkamah Konstekusi, bukan Pak Prabowo, tapi Pak Jokowi. Sehingga kemudian isu konflik of interest, Mahkamah Keluarga, itu juga menimpanya Pak Jokowi. Itu yang menyebabkan kemudian kenapa keramaian ini lebih kepada Pak Jokowi. Pak Jokowi sampai kemudian harus menjawab dari Cina mengenai keputusan MK ini. Dan apakah ini sebuah keberuntungan buat Mirindra dan Pak Prabowo, kita bisa melihatnya juga dari dua sudut pantai. Terus terang kalau dibaca di data survei, mau survei saya, Mas Burhan, saya Fulmonjani, di level persepsi kalau dibandingkan dengan tiga cawapres lain yang sering disebut, ada Gopo Viva, ada misalnya Erick Thohir, sebetulnya simulasi Prabowo Gibran itu paling rendah. Tapi kan menjadi pertanyaan kenapa kemudian ketika disurvei paling rendah, tapi namanya paling sering disebut. Misalnya oleh organ resmi sekitar pun kemarin juga sudah disebut. Nah memang ini kan asumsi bahwa mobilisasi lebih mungkin terjadi dalam konteks ketika anak presiden menjadi seorang calon wakil presiden ya. Walaupun ini asumsi lagi-lagi ya. Dan kalau asumsi itu betul kan tidak sehat buat integrasi. Artinya yang akan terjadi adalah potensi kecurangan, penggunaan aparat, dan lain-lain. Nah lagi-lagi ini semuanya masih tentang asumsi karena memang Mas Gibran belum tentu maju. Tapi kalau memang dibaca dari statement Bang Habib tadi sepertinya memang kalau mau menebak-menebak peringkat satu di antara nama-nama yang ada sepertinya memang masih Mas Gibran ya. Yang kemudian menjadi pilihan utama. Tapi balik lagi, zero sum game ini dan beban politik termasuk di level perceptive tentang politik dinasti, itu lagi-lagi bebannya bukan di Pak Prabowo, bukan di partai-partai pendukung koalisi Indonesia Maju, tapi ada di Pak Jokowi dan keluarga. Oke, baik. Ini sebagai dikhawatirkan akan semakin memperkuat indikasi dinasti politik yang sedang dibangun oleh Presiden Jokowi ya Mas Toto.